bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum sahabat iras dimanapun sahabat iras berada jumpa kembali bersama Bang R di channelnya Tiraskarden channel yang membahas seputar tanaman pada pagi hari ini yang cukup dingin ya Bang R berada di ketinggian 3 kaki alias 3 meter dari permukaan tanah dan di belakangnya sahabat iras coba lihat ya pemandangan yang cukup menggoda cuma apa namanya habis pada panen ya jadi agak sedikit gersang ya tidak kayak kemarin kemarin pemandangannya cukup indah dengan hamparan sawah-sawah yang menghijau seperti permadani gimana kabarnya sahabat iras pagi hari ini mudah-mudahan aja sehat-sehat selalu dan tentunya selalu berada dalam lindungan Allah SWT amin kita tetap semangat baiklah sahabat iras pada pagi ini Bang R mau berbagi pengalaman dan membahas seputar media tanam apa itu media tanam media tanam adalah tempat dimana tumbuh berkembangnya tanaman hias kita ya apalagi yang di dalam pot tapi ingat jangan lupa di subscribe di like dan di komen terlebih dahulu ya jadi biar Bang R nya semangat membuat kontennya bagi yang sudah subscribe dan like Bang R ucapkan haturun pisang kanak kasaya mudah-mudahan Allah SWT membalas kebaikan sahabat iras semua amin sahabat iras ada beberapa media tanam ya yang sama banget di rekomendasi untuk media tanam tanaman iras kesayangan sahabat iras semua ya ini adalah sekam mentah ya atau gabah pecahan dari padi atau kulit luar dari padi ya ini ada kotoran hewan yang sudah matang tapi kalau gak ada yang belum matang gak apa-apa kalau bisa dipermentasi dipermentasi kalau gak bisa dipermentasi gak apa-apalah nanti kita cari jalan keluarnya misalkan disterilkan dulu dengan menggunakan puradan ya insektisida terus ini ada sekam bakar ini ya seperti ini sekam bakar terus ini ada tanah ini ada pasir dan ini adalah sabu kelapa untuk bahan kokopit ya sahabat iras ya oke kita bahas aja dulu ya sahabat iras satu-satu ini adalah sekam bakar sekam bakar adalah hasil pembakaran dari sekam mentah ini sekam bakar ini fungsinya dia bisa menetralisir racun yang ada di media racun yang misalkan akibat dari pemupukan yang berlebihan terus apalagi ya bisa membuat media tanah menjadi poros terus bisa menjaga keasaman tanah jadi gini sahabat iras penting sekali ya tanah itu harus netral jadi kalau terlampau asam dia tidak akan subur ya nah ini sekam mentah juga banyak sekali fungsinya dia juga sama bisa membuat poros media tanam ya dan bisa menyimpan air cuma ini belum apa namanya belum disterilkan seperti ini kalau ini kan sudah steril ya kalau ini belum jadi kalau disterilkan gimana banget bisa aja disterilkan ini misalkan disiram dengan air panas ya yang 100 derajat celsius atau mungkin bisa juga disemprot pengisida antrakol atau apa atau mungkin juga bisa dengan puradan jadi ini kegunanya banyak banyak sekali makanya bang air merekomendasikan bahan pokoknya kalau kita nasi kalau media tanam pengalaman bang air bahan pokoknya adalah sekam kenapa bang air enggak enggak tanah ya bisa aja ini kan mungkin setiap orang berbeda-beda mungkin pengalaman si A bahan pokoknya tanah ini hanya sebagai campuran ya kan kalau bang air enggak bahan pokoknya ini ini harus selalu ada terus ini bisa menyimpan air menyimpan air jadi misalkan kalau sahabat tiras atau bunda-bunda tinggal di dataran rendah yang suhunya cukup panas apa itu di Jakarta di Cirebon atau pokoknya di tepi-tepi pantai lah ini sangat cocok ya jadi bang air merekomendasi sekam mentah bisa dicampur dengan sekam bakar terus kenapa bang air sebagai bahan pokoknya ini ya kan tadi udah bang air jelasin tapi ada yang ketinggalan penjelasannya karena ini di tempat bang air mudah didapatkan jadi rekomendasi bang air media tanamnya yang mudah didapat aja ya bun di sekitar bunda apa ada tanah gak apa-apa tanah aja tapi cari tanah yang apa namanya yang mengandung humus sebenarnya tanaman ini dasarnya atau pokoknya hidupnya ya di tanah nah kalau kalau bunda-bunda misalkan ada di sekitarnya tanah yang mudah didapatkan carilah tanah yang gembur yang subur biasanya yang gembur atau yang subur itu akan berwarna hitam ya atau juga bisa berwarna abu karena tanah humus itu adalah hasil dari pelapukan secara apa namanya secara alami misalkan ranting-ranting atau daun-daun yang jatuh terus dia menjadi lapuk dan menjadi lapisan tanah yang di atas itu yang paling yang paling top ya untuk tanaman hias ya terus pasir ya kenapa Bang Er ada ada pasirnya si Bang Er ini pasir yang biasa digunakan untuk membangun nah ini pasir adalah untuk media tanam untuk jenis tanaman di luar aglonema dan fungsinya ini juga sama bisa untuk menggemburkan kalau dicampur dengan tanah tapi kalau untuk menggemburkan dan membuat poros media tanam kan Bang Er sudah punya sekam bakar terus kalau yang untuk di daerah panas ini cocok juga menggunakan kokopit cuma kalau kokopit ini Bang Er agak sedikit ribet ya bikinnya soalnya ini harus diparut ada parutannya ini seperti ini sobat tiras diparut tapi lama ya mending beli mending beli sekarang tidak seberapa kalau memang kita harus menggunakan kokopit jadi Bang Er enggak nyaranin soalnya Bang Er sendiri enggak pakai kokopit karena Bang Er enggak mau ribet yang ada aja yang mudah didapatkan tapi kalau untuk daerah atau dataran rendah ini sangat direkomendasi karena kokopit ini bisa menyimpan air jadi bisa menjaga kelembaban dan sekarang kita membahas ke yang lebih spesifik yang lebih khusus jadi maksudnya Bang Er kalau aglonema bagusnya campurannya apa dan apa kalau menurut Bang Er ini pengalaman Bang Er campulan aglonema tapi juga kadang-kadang tergantung jenis aglonemanya juga itu jadi kalau kita diikutin selalu diikutin maunya tanaman kita stress sendiri pusing jadinya jadi Bang Er bikin standar aja jadi media tanam buat aglonema Bang Er menggunakan sekam bakar terus ini kohe ini kohenya sudah matang ini kohe yang sudah matang ini sudah seperti tanah aja sahabat tiras ini lihat jadi kita tinggal campur tinggal campur sama ini ini satu bagian tanah satu bagian terus Bang Er kalau cuma dua aja bahannya kalau Bang Er sih dua aja itu pun Bunda kalau mau ngikutin cara Bang Er jadi bukan Bang Er tadi udah dibilang Bang Er gak mau dibikin ribet jadi ini aja dua terus ada yang pakai tanah ada itu tergantung kan tadi kalau misalkan ada tanah ya mau dikasih tanah boleh tapi kalau apa namanya kotoran hewannya kohenya sudah matang kayak gini Bang Er gak campur tanah lagi nah itulah ya jadi Bang Er mungkin kemarin menjelaskannya kurang jelas jadi ada salah persepsi dari Bunda Bang Er katanya kemarin kok gak pakai tanah sekarang pakai tanah nah ini yang salah itu karena kohe yang kemarin Bang Er gunakan itu kalau yang belum matang kalau kohenya belum matang untuk mengikat airnya kita menggunakan sedikit tanah tapi sedikit nanti ini juga lama-kelamaan akan menjadi lapuk seperti tanah semersuk ini juga lapuk kotoran hewannya juga lapuk gitu nah kalau kotoran hewannya yang setengah matang emang prosesnya agak sedikit lama tapi jangan salah 2-3 bulan tunggu aja tanamannya pasti akan subur menggunakan media seperti itu itu pengalaman Bang Er jadi tidak bisa instan tidak bisa misalkan 1 minggu 2 minggu merawat aglo bisa cepat subur enggak lah kita butuh waktu 2-3 bulan emangnya mie instan lapar langsung kalau ini enggak harus kita harus bersabar karena proses itu kalau untuk kalatea pengikat airnya memang Bang Er suka kasih tanah jadi kalau untuk kalatea ini satu bagian sekam bakarnya kohe yang ini satu bagian dan dikasih tanah paling banyak setengah bagian setengah bagian itu paling banyak nah nanti kita campur ya sahabat tiras nah kalau ini nah ini ada pasir untuk apa Bang Er pasir nah kalau pasir Bang Er menggunakan untuk campuran tanaman hias berbunga tanaman hias yang berbunga misalkan adenium atau kaboja Jepang ya terus apalagi bogentil ya kembang kertas pasti Bang Er menggunakan pasir terus kalau enggak ada Bang Er gimana ya enggak apa-apa tadi yang penting bahan pokoknya ada kayak kita mau makan enggak ada apa-apa tapi yang penting ada nasi bisa kenyang gitulah seperti gitulah nah yang penting Bang Er selalu ini gitu terus kalau yang adanya misalkan di sahabat tiras tanah ya dibalik enggak apa-apa lah udah tanah sama kohe aja udah top udah bagus tanah sama kohe juga asal kita tahu tekniknya tekniknya apa namanya karena kita tidak menggunakan apa namanya sekam sebenarnya bagus tapi sering padat jadi kurang rongga ya nah cara kurang rongganya kita harus sering mencungkil-cungkil tapi untuk asupan nutrisi god lah bagus ya kan oke kita lanjut masalah media tanam untuk tanaman hias yang berbunga tadi ya bogenfil sama adenium nah ini satu bagian sekam apa namanya sekam bakar kalau adanya sekam mentah boleh enggak apa-apa sekam mentah terus kohe satu bagian dan ini sama setengah bagian ya kayak gitu aja kok repot yang repot itu apa yang repot itu bunda mah gurung gusuh suka yang gancang gitu nah apa lagi ya yang belum kebahas ya oke sekarang udah semua kita bahas nanti kalau ada yang belum dipahami silahkan aja di kolom komentar ya dengan senang hati sama Bang Er kalau bisa pasti dijawab kalau bisa kalau enggak bisa pun tenunya baiklah sahabat iras mungkin begitu aja ya pembahasan kali ini tentang media tanamnya kalau banyak kekurangannya Bang Er mohon maaf karena Bang Er juga melihat berguru dari pengalaman orang yang sudah sukses menanam tanaman yasnya terus sama Bang Er diikutin terus sama Bang Er dikembangkan dengan cara-cara Bang Er ya kan dengan cara Bang Er sendiri dan kalau berhasil ya Bang Er sharing lagi dibagiin lagi sama sahabat iras berbagi inilah berbagi pengalaman karena berbagi itu indah ya kalau menurut Bang Er oke gitu aja Bun ya akhir kata Bang Er ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yudadayu bye-bye kita akan ketemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati